Intro Halo Sobat BP, memang banyak hal yang kemungkinan terjadi dalam sebuah pertandingan. Tak hanya tentang rally-rally seru yang memicu adrenalin kita, tapi ada juga momen kocak yang begitu menghibur, seperti yang akan kami sajikan berikut ini. Kita buka dengan aksi kocak Kim Astrup di babak kuartal final Indonesia Opa 2022. Mendapat giliran menerima servis dari Yugo Kobayashi, pemain Denmark ini malah menjelma menjadi atlet sepak takro, Sobat BP, karena salah prediksi yang mengira servis Kobayashi bakalan out. Ia malah dengan refleks mengembalikan kok dengan kakinya. Keren sih, tapi kan ini permainan bulu tangkis Kim Astrup. Di ajang Indonesia Open tahun sebelumnya, Kim Astrup kembali menghibur penonton dengan ekspresi kocaknya. Mencoba mengembalikan jam semis keras Kobayashi, kok malah bersarang di raketnya, dan lihatlah bagaimana ekspresi pebulu tangkis asal Denmark ini, yang mengira kok tiba-tiba menghilang di udara. Tapi, aksi Anton Sen yang satu ini juga gak kalah kocaknya deh. Setelah menjalani laga final dengan Kento Momota, tunggal putra andalan kedua Denmark ini harus puas menjadi juara runner-up. Sebelum naik ke podium untuk menerima medali, Anton Sen kayaknya pengen nyobain hadiah mobilnya, guys. Lihat aja tuh gerak-geriknya. Teriakan Ea-Ea menjadi ciri khas tersendiri dari penonton yang memadati Istora Gelora Bung Karno. Uniknya, teriakan ini tak hanya didapat oleh atlet Indonesia aja lho. Jotian Chen salah satunya. Teriakan Ea-Ea penonton didapatkan ketika melakukan pemanasan saat akan melakoni pertandingan pertamanya di Indonesia Master. Mendapat sambutan meriah dari penonton, Jo pun semakin ngelunjak saat memenangkan pertandingan. Dan lihatlah bagaimana ia melakukan selebrasi. Hal yang sama juga terjadi di ruang selanjutnya. Teriakan Ea-Ea dari penonton kembali terdengar saat Jo melakukan pemanasan. Puncaknya Satya berhasil memenangkan laga super sengit dengan tunggal putra sal Hong Kong, Lee Chiu-Kyu. Udah ngerasa tampil di negara sendiri nih, si Chou. Tak hanya Chou Tian Chen yang mendapat teriakan Ea-Ea dari badminton lovers Indonesia. Loh Kian Yeo juga mendapat perlakuan yang sama. Lucunya nih, Loh malah sempat ngeprank penonton Loh. Nih, lihat aja ksinya. Di pertandingan lain, bocah ajaib Singapura ini kembali mendapat teriakan Ea-Ea ketika pemanasan. Tak hanya itu, ketika sedang menyerang, ia juga mendapat teriakan tersebut sehingga membuat semangat si bocah ajaib Singapura ini semakin berapi-api. Dan yang paling ngakat nih, Sobat BP, selebrasi Loh Kian Yeo saat berhasil memenangkan pertandingan. Nih, kalian lihat sendiri deh aksinya. Berikutnya, ada aksi kocak sepenerimaan medali Indonesia Masters 2021. Joe Tianchen yang menjadi runner-up saat itu terlihat kebingungan saat akan mengambil medali. Melihat itu, Akselson pun mengeluarkan ketinggilannya dengan mengatakan jangan salah ambil medali ya, bro. Joe yang nampak terkejut dengan perkataan tunggal putra Denmark tadi langsung ditenangkan oleh Akselson dengan mengatakan cuma bercanda kok sambil menepuk pundaknya. Ada bakat menjadi pelawati si Akselson. Tapi, aksi Akselson yang satu ini gak kalah kocaknya deh. Berhasil mengalahkan Lizzy Dia di babak semifinal, Akselson senang bukan main. Ia pun meluapkan kebahagiaan lewat selebrasi yang begitu kocak dengan berlari keliling lapangan yang membuat seisi stadion ngakak berjamaah. Tak hanya sekali, ia melakukan selebrasi ini lho. Pas kabar hasil mempertahankan gelar juara Indonesia Open, ia juga melakukan selebrasi dengan berlari keliling lapangan. Tapi, mungkin inilah yang paling kocak deh. Ini terjadi karena ula ganda putra Sal Skotlandia, Alexander Dunn. Saat itu, papan skor menunjukkan angka 6-2 bagi keunggulan bagas Fikri. Tiba-tiba, dan mengacungkan tangannya kepada umpire, ada yang mengirap, pasangan asal Skotlandia ini meminta challenge. Dan ada pula yang mengirap, mereka meminta perawatan medis. Namun, ternyata, dugaan ini tak ada satupun yang benar sebab setelah berbicara dengan umpire dan langsung berlari ke luar lapangan. Usut punya usut, ternyata ia kebelet pipis di Sobat BP. Mungkin Alexander Dunn tegang kali ya. Memasuki poin krusel game kedua, Leo Daniel dan Alice Langridge terlibat duel yang begitu sengit. Setelah saling jual beli serangan dan melakukan defense, ganda putra England ini akhirnya berhasil memenangkan rally. Tapi yang bikin kocak adalah teriakan ala hulp yang dilakukan Chris Langridge di penghujung rally. Tuh, lihat aja ekspresinya. Nah, beberapa menit kemudian, momen kocak kembali terjadi nih. Ini terjadi ketika Langridge memberikan kok ke ganda putra muda Indonesia. Ingin mengucapkan rasa terima kasihnya ke Langridge dengan mengajaknya tos. Eh, Daniel malah dikacangin loh, Sobat BP. Kasian banget ya. Permainan cepat diperagakan Ong Teo dan ganda putra Jepang di awal game kedua. Setelah saling menyerang dengan jump smash, Ong Yosin terlibat adu pukulan drive dengan takuro hoki. Sialnya, karena salah prediksi pukulan kedua ganda putra Malaysia ini malah bersarang di hidung hoki. Apa sebenar ya? Hehehe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!